Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto buka suara soal peluang P3 gabung Koalisi Prabowo-Gibran. Menurut Erlangga, isu P3 gabung akan dibahas di internal Koalisi Indonesia Maju. Erlangga menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan di internal Koalisi Prabowo-Gibran soal P3 gabung. Sebelumnya PLT Ketua Umum P3 Mardiono ikut hadir di acara hal bihalal Partai Golkar pada Senin malam. Mardiono menyatakan masih menjalin komunikasi politik dengan semua partai termasuk Golkar dan Pak. Ada jatahnya dong Pak? Ada jatahnya juga dong Pak untuk P3 apa gimana Pak? Ya, makasih. Makasih Pak. Jawapres terpilih Gibran Raka Uming Raka beberapa waktu lalu sempat mengungkapkan keinginannya untuk bersilaturahmi dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Soal ajakan silaturahmi ini Ganjar menyatakan selalu membuka pintu untuk jawapres terpilih tersebut. Jalan Presiden Ganjar Pranowo pada hari berlebaran kekediaman Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurut Ganjar, Mega sempat bertanya soal kondisi masyarakat Jawa Tengah dan membahas gugatan di MK. Soal silaturahmi dengan Gibran, Ganjar menyatakan komunikasi bisa dilakukan siapapun termasuk dengan lawannya saat berkontestasi dalam pemilu Presiden 2024. Namun saat ditanya soal potensi kerjasama politik, Ganjar Nggan berkomentar. Mas Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka.